Tanyakanlah kehendaknya, itulah tema yang kita akan kumuli sepanjang minggu ini sekaligus menjadi bahan perenungan kita pada hari minggu yang kudus ini. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan, tentu dengan membaca, dengan melihat tema, dengan mendengarkan tema ini, pasti muncul dalam pemikiran kita, kepada siapa kita harus bertanya, dan apa kehendaknya. Sebagai manusia normal, saya kira 99% akan muncul di benak pemikiran kita. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amos 5 ayatnya yang ke-6 tadi. Tentu ayat ini juga memberikan gambaran bagi kita semua, bagi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, Bagaimana kehidupan kita bergereja, sebagaimana pada zaman saat itu, dan juga pada saat ini yang sedang kita jalani. Banyak anggota yang terdaftar di gereja dalam buku registrasi itu ada lengkap, tetapi apakah dia juga sudah melakukannya sesuai dengan pengakuan imannya. Melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, menjadi pertanyaan untuk kita semua. Di sana sini sering kita dengar, ada yang menyebut Kristen sebagai formalitas, tidak asing bagi kita itu. Sering datang ke gereja, sering datang ke persekutuan, saatnya memberikan persembahan, memberikan juga persembahan. Mendengar, ia juga mendengar, tetapi tidak memahami. Dia juga melihat, tidak memperhatikan. Membaca, tetapi tidak melakukan. Sedangkan kekristianan yang benar adalah mendengar dan melakukan birman Tuhan. Melihat, melihat, dan memahami. Kemudian ada juga yang karena kebiasaan saja. Nah, ini yang terjadi pada masa Nabi Amos. Bangsa Israel melakukan hal-hal atau upacara-upacara keagamaan di Betel, Gilgal, dan Bersheba. Yang dahulu dianggap sebagai tempat suci dan sangat-sangat penting. Tetapi semuanya itu dilakukan adalah kesalahan yang memuaskan diri, bukan memuaskan pencipta. Dan inilah yang merupakan hanya kebiasaan saja atau formalitas saja. Dalam kehidupan tidak terlihat sebagai umatnya yang takut akan Tuhan. Mereka berpikir hidup bahagia penuh kekayaan yang mereka lakukan akan membuat dia bahagia. Walaupun di sana-sini melakukan banyak kecurangan, korupsi, menindas bahkan memeras orang yang lemah. Tetapi justru perbuatan yang demikian akan membawa kebinasaan bagi dirinya sendiri. Puji Tuhan, saya yakin itu. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Merupakan penekanan bahwa umat Allah harus dengan mencari Tuhan jika ingin hidup. Percayalah Bapak Ibu dan Saudara aku sekalian. Bahwa kita semua yang ada dalam gedung gereja ini adalah orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Orang-orang yang mencari kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Yaitu keselamatan yang utuh dari Tuhan. Bukan hanya untuk jiwa. Tidak hanya menyenangkan jiwa kita ketika kita masih berada di dalam dunia ini. Tetapi juga di akhir hayat kita nanti kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Carilah Tuhan dengan kerinduan. Seperti orang yang haus di padang gurun, dia hanya membutuhkan setetes air, setetes air minum untuk menghilangkan dahaga. Seperti orang yang sangat lapar, bahkan mungkin di pinggir jalan banyak kita lihat bagaimana orang yang lapar meminta sedekah. Seperti kita yang mencari uang siang dan malam, juga kita tidak pernah berhenti dari lela kita, dari capek kita, dengan tujuan untuk mendapatkan sekeping perak. Tentu hal yang demikian inilah juga harus kita lakukan untuk mencari keselamatan yang dari Tuhan. Lalu bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna? Nah kuwainak, tanyakanlah kehendaknya. Untuk mengetahui kehendaknya secara sempurna, maka perlu kita memahami. Segala sesuatu diciptakan untuk memenuhi tujuan yang diinginkan oleh penciptanya. Kita masih ingat, saya masih ingat, awal mula ketika gedung gereja ini kita mau bangun. Beberapa kali itu rapatnya, sampai berubah-berubah ukurannya, sampai masuk di dalam pengerjaan. Saya melihat anak-anak, ibu-ibu, orang tua, semua dengan susah payah mengangkut material dari bawah, masih jalanan becek. Semua dengan penuh semangat, dengan satu tujuan, ingin membangun rumah Tuhan atau ingin membangun gereja untuk dipakai beribadah, sebagaimana yang kita nikmati pada saat ini. Saya kira itu yang diinginkan oleh pencipta dan tukang-tukang yang membuat gereja ini. Di samping kiri kanan kita, juga ada aseh-aseh. Ini adalah untuk pendingin. Nah, yang ingin dicapai di situ, saya kira untuk memberikan suasana yang enak beribadah kepada Tuhan, dan ada rasa dingin. Kalau tidak syakir menggaruk-garuk sana-sini, seperti yang dingin-dingin saya. Jangan sampai kepanasan, menggaruk juga. Ini sudah kedinginan, masih menggaruk. Tapi jangan karena kedinginan, bukan kita mendengar dan memahami, tetapi malah kita tertidur. Ya, dan masih banyak hal yang bisa kita jadikan contoh. Jauh dari kita, saya kira, bangku-bangku yang ada di dalam gereja ini juga tukang menciptakan untuk kita pakai duduk beribadah kepada Tuhan. Bukan kita pakai untuk tidur. Ya, kalau yang dipakai untuk tidur adalah tilam. Nah, saya kira sedemikian itu juga lah, bagaimana kita untuk mencari kehendak Tuhan. Menanyakan kehendak Tuhan, kita harus memastikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terlambat. Tuhan menciptakan setiap kita dengan sebuah tujuan yang diinginkan. Ada yang diinginkan Tuhan bagi kita semua. Alkitab memberitahu, sedari kita dalam kandungan, Tuhan telah menenun kita. Tuhan telah membentuk kita. Dia memiliki rancangan mengenai diri kita. Rancangan yang unik dan indah yang memberi kita hari depan yang penuh harapan. Setiap kita tentu berpikir tentang apa yang hendak kita capai dan akan menjadi apa kita gelap. Tak ada yang salah pemikiran demikian. Tetapi bila segala hal yang kita lakukan tidak menuju pada tujuan hidup yang Tuhan kehendaki, maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Kita harus menggunakan cara-cara yang benar. Bukan ketika kita telah berada di puncak kesuksesan. Namun jika itu bukan tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita tetap tidak akan merasakan kepuasan. Banyak orang yang sudah sukses besar tetapi tidak puas. Mencari 10 sudah dapat mau 20, mau 40, dan seterusnya. Tetapi sebagai orang yang telah diselamatkan, Hidup kita bukanlah milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang kehendak Tuhan bagi kita. Kita diajar, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dari kitab koloses satu ayat yang ke-9, Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Harus kita mengerti, harus kita tahu, supaya kita memahami kehendak Tuhan dengan sempurna. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna? Tentu banyak hal, banyak yang orang bisa lihat. Kita pun bisa melihat sendiri. Bagaimana kepribadian kita? Bagaimana pengalaman kita? Bagaimana kasih karunia kita? Bagaimana hasrat yang Tuhan taruh di dalam diri kita? Dimana kesemuanya itu saling berkaitan? Melalui kepribadian kita, orang lain dapat membaca kita. Pengalaman hidup kita, perbuatan hidup kita. Saya kira begitu. Bapak, Ibu, dan saudara aku yang sama dikasihi oleh Tuhan. Beberapa nama yang dicatat dalam Alkitab, yang bisa menjadi contoh bagi kita semua. Misalnya, Abraham. Abraham kita kenal sebagai orang yang sangat stabil. Dia pengasih dan pendamai. pendoa, dia juga dipanggil Tuhan untuk melaksanakan perintah Tuhan untuk keluar dari tempat asalnya dan menjadi saksi Allah di tengah-tengah bangsa yang belum mengenal Tuhan. Generasinya banyak di Bethlehem. Musa juga yang lembut dan setia dengan berbagai pengalaman selama di Mesir, dipakai untuk memimpin bangsa Israel. Petrus, dengan karunia pandai berbicara, Tuhan pakai sebagai pengkotbah. generasinya banyak di Bethlehem. Ada yang jadi majelis gereja satu di sebelah kanan saya. Kemudian, ada Paulus. Siapa yang tidak kenal dengan keberanian Paulus dan tegas, dia juga memiliki banyak pengalaman, penderitaan. Tetapi Tuhan pakai menjadi pemberita Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Sekaligus membuka gereja-gereja atau rumah ibadah. Itulah sebabnya, kita semua harus berusaha dan belajar mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hidup di dalam kehendak Tuhan akan mengerahkan kita kepada kehidupan maksimal dan menjadikan kita pribadi yang punya potensi dan sempurna. Maka menjadi perenungan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara aku sekalian. Sudah sejauh mana kita memahami kehendak Tuhan secara sempurna dalam hidup kita. Teruslah berusaha karena pencapaian kita yang paling besar dan maksimal saat ini di dalam hidup kita adalah ketika kita mengenali kehendak Tuhan secara sempurna bagi diri kita dan kita hidup di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin.